Assalamualaikum, salam sehat bro kali ini saya akan merangkan salah satu dasar elektronika khususnya masalah diak karena ada yang bertanya saya disuruh nonton video orang dan dia bingung fungsi dan apa itu diak saya tidak menyalahkan video yang lain tapi menurut saya kurang tepat dan sebelumnya saya disclaimer dahulu apa yang saya terangkan saya akan berusaha menerangkan bagi para yang baru belajar yang untuk orang awam juga dimengerti jadi tidak saya jelaskan secara detail atau ilmu bahan atau device-nya jadi hanya pengertian secara umum oke, umumnya diak saya tulis saja seperti ini diak pertama, singkatan diak itu sebetulnya singkatan dari dioda terbaca bro, dioda alternating current alternating current ini sebetulnya AC maksudnya jadi diak itu dioda AC biasanya di pasaran disebut dengan DB3 atau ada juga yang disebut dengan DB31 kemudian DB32 kemudian DB4 jadi ini sama semua bro ini hanya beda pada tegangan apa yang disebut dengan VBO VBO itu kalau tidak salah tegangan break over oke, sebelumnya saya lihatkan dahulu dari spesifikasi ini ini saya lupa bro ini kira-kira tegangan break overnya itu antara 28 sampai saya lupa 31 ini 30 mulainya 32 32 ini sekitar 34 atau 35 oke, kita lihat dahulu data sheet dari diak oke, kalian lihat ini salah satu data sheetnya DB3, DB31 DB32, DB4 kemudian aplikasinya kalian lihat sebagai trigger teriak dan teristore sebagai AC switch dan kontrol dimer circuit oke, yang paling penting yang akan saya tunjukkan ini tegangan VBO break overnya 2836 untuk DB31 30 34 untuk DB4 35 45 oke, yang lainnya bisa kalian baca atau saya tunjukkan dahulu lihat diagramnya yang disebut VBO kalian lihat ini tegangan VF dioda sedangkan defisiasi ini jadi kenaikan arusnya tidak terlalu besar boleh dianggap tidak mengalir dan ini tegangan VBO pada saat diak mengalirkan arus oke, yang lainnya bisa kalian baca sendiri saya lanjutkan prakteknya oke, setelah kita lihat data sheetnya ini rupanya 28 sampai 36 ini sampai 34 ini sampai 36 ini sampai 45 kemudian sebelum kita ke definisi kita harus tahu dahulu kalian lihat pengertiannya dioda jadi diak itu lambangnya seperti ini saja saya gambar jadi dioda bolak-balik ini simbol dari diak jadi bila kalian tambah terlihat loh seperti ini ini namanya triak jadi bedanya antara diak ini diak dengan triak triak ada gate nya persis sama kemudian satu lagi yang mungkin kalian SCR seperti ini SCR terlihat loh jadi fungsi dahulu fungsi diak sebetulnya menurut saya merupakan komponen untuk men-trigger triak maupun SCR atau keperluan lainnya tergantung desain tentunya oke dari sini kalian lihat ini dua buah dioda jadi yang disebut dengan alternating current jadi kalau kalian perhatikan ini anoda yang sebelah sini diodanya ini katoda ini anoda ini katoda oke tidak saya jelaskan lebih dalam definisinya definisinya yaitu diak adalah komponen elektronika dua terminal yang dapat mengalirkan arus listrik ke dua arah dari anoda ke katoda jika syaratnya jika tegangan anoda katoda melebihi yang disebut dengan break over nya saya ulang diak adalah komponen elektronika dua terminal yang dapat mengalirkan arus listrik kedua arah dari anoda ke katoda jika tegangan anoda katoda melebihi tegangan break over nya seperti ini jadi bila db3 bila melebihi tegangan 28 ini beda-beda sedikit bro yang sudah saya coba kadang ada yang 20 maka dia baru dapat mengalirkan arus listrik kemudian akan saya tunjukkan sekilas bedanya dengan triak triak ini bila diberi trigger sedikit maka dia akan nyambung terus dia tidak akan putus selama triak ini kita shot atau sumbernya kita putus jadi kalian pahami perbedaan antara diak triak dan scr scr juga sama seperti itu jadi dia kalau sudah diberi trigger dia akan mengalirkan arus terus selama komponen ini kita shot atau kita putus sumbernya oke mudah-mudahan kalian paham kemudian cara mengukur kenapa diak ini tidak bisa diukur dengan multimeter atau avometer karena tegangan V tegangan break off nya ini tinggi jadi bila kalian seperti dioda saya contohkan lat saja atau dioda saya cari dahulu oke atau dioda seperti ini jadi bedanya bila dioda disebut dengan tegangan forward di diak disebut dengan tegangan break over jadi bila diukur dioda ini karena tegangan forward nya paling tinggi untuk dioda umumnya sekitar 0,7 0,6 ya akan saya coba saja saya menggunakan meter pengukur led kalian lihat terbaca jadi bila terbalik anodanya negatif dia tetap 12 kalian lihat jadi dioda ini tegangan forward nya sekitar 0,6 sedangkan ini tidak bisa diukur kalian lihat menggunakan ini juga tidak bisa karena masih di bawah tegangan break over diak jadi dia tetap tidak bisa jadi untuk mengukur diak apakah masih bekerja dengan bagus kita harus menggunakan meter pengukur led dengan minimum tegangan tergantung yang kita ukur jadi minimum kalian harus mempunyai meter pengukur led sekitar 50 volt oke saya ambil dahulu ini pengukur led sampai 80 volt kalian lihat bila kita mengukur dioda anodanya dapat positif bila terbaca kalian lihat 0,7 terbaca sedangkan dia kalian lihat saya belum tahu ini berapa 22 volt jadi ini tipenya DB3 ini bila dibalik tegangannya hampir sama tapi tidak persis sama 23 paham ya bro kenapa tidak bisa diukur dengan meter umum alasannya karena tegangan forward nya meter yang umum seperti ini hanya bisa mengukur dioda yang mempunyai tegangan forward sebesar 0,7 oke untuk fungsinya saya gambar saja rangkaian yang sebenarnya agar lebih memahami jadi umumnya penggunaan diak ini sebagai trigger triak maupun SCR saya contohkan triak saja kemudian ini diak seperti ini kemudian yang umum saja ini biasanya ada resistor pembatas arus dan resistor pengatur seperti ini kemudian saya langsung saja disini ada kapasitor sorry bukan ground ini listrik nanti kemudian ini bebannya saja anggap lilitan kemudian sumber terlihat seperti ini ini R pembatas arus ini R potensio ini diak dan ini triak kalian perhatikan jadi saya buat saja lambangnya contohnya ini sinus oke biasanya ini sinus tegangan 220 volt AC jadi pada saat misalkan dia mendapat trigger disini 100 pasti dengan menggunakan dia minimum harus tegangan dia jadi minimum pada tegangan 28 atau 36 jadi pada saat ini 100 kira-kira saja misalkan ini 35 disini dia dapat trigger kalian perhatikan pada saat dia mendapat trigger pada tegangan 35 maka sinyal output yang keluar seperti ini dia akan terus on selama diak ini short atau diputus tegangannya paham bro karena ini bolak-balik jadi pada saat dia menuju negatif triak ini akan putus kemudian dapat trigger lagi di tegangan minus 35 di trigger lagi oke jadi tegangannya saya gambar kebal saja tegangan outputnya seperti ini jadi pada saat dia di 0 triak baru putus paham bro jadi disini dapat trigger lagi sesuai dengan ini jadi tegangannya seperti ini kalian lihat yang saya tebal jadi tebal jadi yang normalnya sinyal AC maka tegangannya menjadi mulainya disini jadi on nya jadi off kemudian on disini pulsanya seperti ini paham ya bro cara kerja sederhananya kemudian C C ini sebetulnya berfungsi untuk mengatur kapan dia mulai men trigger jadi pada saat dia mulai mengisi selama tegangan triak belum mencapai tegangan VBO maka dia akan makan triak belum dapat di trigger oke mudah mudah mudahan kalian paham atau di video berikutnya saja agar tidak terlalu panjang penjelasan rangkaian ini tapi yang jelas seperti ini sekali lagi bila saya salah saya mohon maaf terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalam wa rahmatullahi wabarakatuh selamat